Oke guys, balik lagi bersama gue dan di video kali ini gue bakal ngasih sedikit tips and trick ke kalian buat kalian yang males main OPM tapi tetep mau dailynya jalan ya disini gue mau ngasih tips and trick untuk daily yang cuma sekitaran 5-10 menit gitu jadi daily kalian tuh cepet gitu ya jadi kalian login OPM sehari tuh sekitar 5-10 menit aja, gak usah lama-lama gitu untuk daily ini ya, ada beberapa daily yang gak gue kerjain nanti terakhir bakal gue spill, pokoknya daily ini nih bakal kalian selesain untuk nyelesain event bingo ini jadi kalian tuh cuma butuh main sekitar 5-10 menit itu buat nyelesain bingo ini ya kan ini harus selesain daily baru keisi 1 ya oke untuk caranya ya kita mulai disini, gue juga nyalain timer kita lihat berapa menit daily yang gue lakukan oke kita mulai dari sekarang nah pertama kalian seperti biasa di atas Saitama AID itu yang auto ini, nah kalian kerjain ya kalau udah yang kanan ya dari kanan kiri kita kecelan sumi terus kita quick aja finish kita autoin aja ya arenanya juga, kecuali kalian mau ngetes arena sendiri ya kalau gue, walaupun untuk daily yang mahasis gitu arenanya gue centang langsung kalian ke situ ya, ke mana? ini ke exploration, terus kalian ke conqueror challenge nah kalian ke epic disini ya, disini sebenernya kalian bisa ngerjain yang ini ya karena ini fast daily, kita ke yang stack sebelumnya terus kalian sweep lagi 3 kali nah ini juga kalian lumayan ya, sobat menyelesain misi ini nih yang di challenge protected challenge booklet maksudnya terus misinya juga kan ada pakai vitality 30 jadi selesai ya nah untuk talent perfection ini kalian optional ya, kalian bisa pakai bisa enggak karena misi pakai vitalitynya sebenernya udah selesai nah itu kalian kesini guys nah kita ngambil energi gratis karena energi gratis juga ada di dalam misi ya ngambil energi gratis terus kalian ke karakter kalian cari karakter yang mau kalian up misalnya gue disini tatsu gitu nah ini kan, nah kalian harus ngerjain normal stage ini sebanyak 12 kali oke gue bisa 10, 1, 1 ya kalo energi kalian banyak, kalian bisa langsung 20 gitu oke lanjut yang ini selanjut limit black ya, atau boss ini kalian sesuai kebutuhan kalian ya, kalian mau ngejarnya yang mana kalau gue lagi incer expert karena ini ada glory boss ya untuk 3 itu udah selesai ya terus kalian cari karakter yang levelnya rendah untuk kita naikkan nah ini, kita naikkan ini ya tiga kali aja, tiga level aja cukup nah oke, terus skill skillnya juga tiga kali aja, tiga level itu udah cukup oke, setelah itu kita ke gear cari gear yang level rendah ntar gue cari dulu selesain yang level rendah aja ya disini gue pake yang level 40 kita naikin ini centang ya, 5 ini kita naikin, oke itu udah selesai, oke untuk yang karakter kita udah selesai ya kita masuk ke Saitama kita selesain ini kita ambil textnya sesuai ini ya, ini ada push up sama sit up nah ini ada sit up, ini ada push up nah sisanya itu terserah kalau gue biasanya pake ini untuk yang dapetinnya vitality ya kita selesain satu lagi terserah oke, terus lanjut kesini saya tambahin investigation kita kelarin sepuluh satu kali yang sepuluh video yang dicentang nah ini yang sepuluh kali reward sekali aja ya kita ngesennya ya kalau udah selesai ke lain kita langsung keluar oke kita langsung masuk ke club ya klub atau klub ini ada di quest dari sip aja tadi kan kita udah selesain ya boss heroic stage sama normal stage itu kita udah klubain jadi kita tinggal complete complete aja terus kesini klub notice kalian klien klien klienin kalau kalian daily di sore hari pasti setidaknya udah sampai diamond ini ya oke ini udah selesai kita lanjut ke ini exploration ya oke lanjut exploration ini kalian tag nah sebenernya dari sini kalian boleh lanjut apa namanya boss atau enggak ya kalau kalian gak lanjut boss itu bisa langsung itu udah selesai ya dailynya kalau kalian lihat waktunya cuma 4 menit ya jadi 4 menit kan itu udah selesai daily nih ini kan udah nah kita klik aja coba kalian nyal ya nah selesai kan misinya nah udah sampai ujung nah disini kita makan waktu sekitar 5 menit lah ya nah oke jadi sebenernya kalian tuh bisa daily cuma 5 menit ya jadi sehari kalian 5 menit tapi itu enggak termasuk boss challenge resist invasion terus apa namanya turnamen ya nih monster turnamen hero turnamen extreme training itu enggak termasuk kalau kalian ngerjain semuanya seperti extreme training yang tadi itu yang turnamen dan boss challenge itu mungkin kisaran 10 sampai 15 menit ya itu kalian daily tapi kalau kalian males banget daily nih gue udah bosen banget pengen open tapi masih tetap ada progress gitu kalian lakuin kayak gue yang gue kasih time track tadi itu cuma 5 menit guys 5 menit cukup sehari itu cuma 5 menit coy apalagi kalian yang ngurus banyak akun ya oke jadi sekian aja video kali ini mungkin next video gue bakal bikin tentang emblem ya semoga kesan tekan karena gue males juga disini oke jadi sekian dari gue terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya bye